Assalamualaikum sebatu dealer, salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Senapan Pasopati Official Halo sebatu dealer bagaimana kabar anda saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja dan Alhamdulillah saya disini juga baik-baik saja dan tentunya saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sebatu dealer, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan riskinya dan selalu dipanjangkan umurnya Allah SWT, amin oke kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara memiliki senapan atau cara memilih senapan yang baik dan benar untuk kalian yang masih baru atau kalian yang masih pemula atau kalian yang masih ingin memiliki senapan tapi bingung dengan cara memilih senapan yang baik dan benar nah untuk cara memilih senapan atau untuk cara membeli senapan atau cara yang pas untuk memiliki senapan untuk kalian yang masih baru yang kalian yang masih pemula itu adalah kalau menurut saya itu carilah senapan itu yang powernya sedang saja dulu untuk kalian yang masih pemula itu sebaiknya kalau menurut saya itu cari yang powernya sedang atau senapan sub jenis sub atau uklik dulu jenis sub atau uklik dulu nah jadi enggak perlu dengan power yang besar dulu terus dengan harga yang murah nah jadi senapan itu enggak perlu dengan senapan yang langsung mewah atau senapan yang langsung mahal senapan yang langsung berpower besar nah karena kalian itu harus tahu tahap 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 cara berburu juga nah apalagi dengan senapan yang berpower besar nah jadi sebaiknya untuk kalian yang masih pemula itu pilihlah senapan yang berpower sedang dulu nah jadi enggak perlu untuk langsung berburu nah jadi kalian bisa belajar menembak dulu dengan sasaran yang tidak bergerak atau sasaran yang bergerak yang jelas tidak berburu di tempat terbuka dulu nah kalian bisa menembak itu atau belajar menembak itu di sekitaran rumah yang jelas tidak membahayakan di masyarakat sekitar leksing kebunannya ombo kena tinggi bidik yang jelas karena untuk berburu itu kalian harus punya tahap tahapnya yang jelas pilih senapan yang berpower sedang pilihlah yang murah yang jelas bisa digunakan untuk belajar menembak dulu nah nanti kalau emang saman itu sudah bisa membidik sasaran yang bergerak ataupun yang tidak bergerak kalian sudah lolos untuk uji ketangkasan panjenengan wah aku menembak dengan jarak sekitar 30 wah skandengen powernya kurang gedi itu untuk berburu di hutan itu ada tahapannya yang jelas saat berburu itu kalian jangan cuma melihat hewan buruan saja nah jadi dilihat sekitarnya karena untuk larinya mimis atau larinya larinya peluru itu bisa kemana-mana bisa kemana-mana apalagi kalau emang itu kadang ada yang gak bisa menyetel di larasnya ngacak padahal itu setelannya di teleskop itu belum disetel jadi teleskopnya itu gak ngunci biasanya wah itu ngacak sebenarnya gak ngacak kadang masalahnya itu di teleskop terus kalau membidik sasaran itu benar-benar itu buruan anda lihatlah di sekitar anda apakah ada masyarakat atau ada orang di sekitar situ nah untuk menghindari rekosa dari senap larinya mimis karena mimis ini gini sasaran ini gini sasaran ini gini itu gak mesti mimis itu cuma disitu kadang yuk jadi untuk kalian yang masih pemula itu sebaiknya belilah senapan yang berpower rendah nah kalau bisa lengkap sekalian dengan teleskopnya nah ben pena jadi saya ikimu tuku senapan ya tak teleskopi yang jelas meskipun dengan harga murah yang jelas senapan itu bisa digunakan untuk kalian belajar menembak atau menguji ketangkasan anda oke cukup sekian dari saya untuk penjelasan atau edukasi tentang anda yang ingin menginginkan senapan tapi belum mengerti cara membeli senapan oke cukup sekian dari saya apabila ada salah kata dari saya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah jangan lupa like, share, dan subscribe di channel senapan Pasopati Oficial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati